Seorang siswa SMP warga Trimur, Jawa Lampung Tengah berhasil melarikan diri dari sekapan penculik pada selasa sore. Ia kabur saat mobil pelaku berhenti di Lampu Merah, jalan perempatan kota metro yang berjarak belasan kilometer dari tempat penculikan. Korban bernama Rahma Savitri sudah kembali ke dekapan orang tuanya. Ia masih lemah dan trauma. Sejumlah guru, polisi, tentara hingga aparatur kecamatan datang menjenguknya. Menurut korban, penculikan berawal saat ia sedang menunggu teman-temannya di depan rumah untuk belajar kelompok. Lalu ada seorang yang turun dari mobil dan bertanya kepadanya. Setelah punda korban ditepuk pelaku, korban tidak ingat apa-apa lagi. Dia tahu rumahnya Sulaiman, aku jawab gak tahu, disini gak ada yang namanya Sulaiman. Terus orangnya tuh nepuk-nepuk punda aku tuh sambil bilang, oh ala yaudah. Terus abis itu aku gak ingat apa-apa. Ini sadar-sadarnya tuh aku tuh udah di lampu merah 16, karena itu kan lagi, ini juga kan lagi lampu merah. Jadi berhenti banget. Terus abis itu, loh kok aku bisa di mobil. Terus ini aku sadar-sadar langsung buka pintu itu langsung lari. Banyak kami bersama Forgo Pimcam, nanti dengan segera mungkin kami akan membuatkan surat edel himbawan untuk berhati-hati. Akan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk persopan penculikan ini. Penculikan ini dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Masyarakat diimbau lebih hati-hati karena penculik kerap mengincar anak-anak. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.